Seorang bocah nekat naik ke atas menara perusahaan seluler di Labuhan Batu, Sumatera Utara, Rabu Pagi. Bocah berusia 10 tahun itu dengan santainya duduk di atas menara telekomunikasi setinggi 72 meter. Melihat aksi berbahaya itu, warga pun berteriak memintanya untuk segera turun. Pada kamis siang, warga yang menjadi saksi menyatakan aksi bocah itu dilakukan karena permintaannya tidak dipenuhi oleh keluarganya. Pakain sekolah sama mamak. Pakai kos kaki. Lalu kata mamaknya mau sekolah. Rupanya udah seminggu kata kakeknya tuh kan. Mau naik tors, jangan itu punya polisi, punya apa katanya. Ayo, ayo turun. Kita serang toyo sama mamak. Setelah satu jam duduk di atas menara, sang bocah akhirnya turun setelah dirayu pihak keluarga. Selain menghebohkan warga sekitar, aksi bocah memanjat menara ini juga tersebar di media sosial. Azar FN di Manurung, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Informasi kami aluri dari berita viral. Nah ini hati-hati dalam mencari pasangan seperti yang Verdi bilang tadi. Apalagi kalau melalui aplikasi perjodohan. Itu dia. Harus selektif gitu ya. Walaupun lewat aplikasi tapi harus pilih-pilih di cek lagi ya. Karena di Jambi, seorang perempuan tertipu oleh suaminya sendiri. Sang suami yang sempat dinikahi selama 10 bulan itu ternyata adalah perempuan tulen. Perempuan tulen. Tidak hanya itu, sang suami juga sempat mengaku sebagai seorang dokter lulusan luar negeri yang ternyata juga gadungan. Pelaku bahkan membawa kabur uang puluhan juta rupiah. Mengira mimpi jadi istri dokter menjadi kenyataan, malah berujung petaka. Inilah nasib yang dialami mawar, wanita asal Kebonboho, kenali asam kota Jambi. Berawal dari pertemuan di salah satu aplikasi jodoh, yang menikah siri dengan Ahnaf Arafif, yang mengaku dokter bedah syaraf lulusan New York. Namun, semua ternyata palsu. Dokter lulusan luar negeri hanyalah bualan. Yang lebih parah, ternyata suaminya ini adalah perempuan tulen. Mirisnya lagi, semua kebohongan itu terbongkar setelah maligai rumah tangga itu terbina selama 10 bulan. Mawar mengaku tak pernah menaruh curiga pada sang suami, meski selama itu pula, ia belum pernah melihat langsung alat kelamin suaminya itu. Sang suami juga mengaku memiliki kelainan hormon, sehingga terjadi benjolan di bagian dada, yang sebenarnya adalah payudara. Kecurigaan itu justru muncul dari ibu kandung mawar. Setelah lima bulan menikah siri, keluarga menuntut pernikahan resmi. Namun sang suami malah membawa korban kabur ke Lahat, Sumatera Selatan, dan membawa uang 67 juta rupiah. Saya, dan ya juga kan istilahnya sudah lima bulan, sebelum lima bulan pun saya sudah satu bulan pun saya sudah curiga. Tetapi saya bilang, selalu sehujan kan dibilang saya penunggang agama. Ya memang tentunya kayak lagi-lagi sih, karena dia pun bisa dibilang pelecehan agama ya juga. Karena juga dia sering di musyola betul mutakid, musyola setiap orang. Oh, ke situ ya. Ya, memang juga pernah jadi imam juga. Jumatan di Masjid Al-Muqarumah juga. Jumatan orang pun tahu, sekambung orang tahu kok di Jumatan. Dah, dah nampak perempuannya tuh. Tahunya maka, termasuk suara. Termasuk suara. Saya pun tahunya dia lana, memang tidak ada curiga seperempuan, dia adalah perempuan gitu. Nah, dokumen-dokumen sendiri, Pak? Kalau dokumen, pernah saya tanya. Jadi, mana KTP sebenarnya? Kalau KTP, Pak RT, dengan KK itu saya sudah ubah. Sekarang lagi dalam pengurusan di Dukcapil. Waktu itu memang saya juga tidak bisa ngadiri, karena lagi saya sakit kan. Tapi memang proses nikah siri itu ada? Ada, nikah sirinya ada. Saat ini kasusnya sudah masuk dalam persidangan di pengadilan negeri Jambi. Ia terjerat kasus penipuan gelar perguruan tinggi, dan mawar menjadi saksi dalam kasus ini. Di pengadilan terungkap, sang suami gadungan itu bernama asli, Erayani, perantau asal Lahat, Sumatera Selatan. Sementara karena malu, korban mengalami trauma berat, bahkan jatuh sakit. Dan hingga kini, berada di bawah pengawasan psikiater. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi